Krizki Bilar kini telah dibebaskan dari Polres Metro Jaya Jakarta Selatan Usai istrinya Lesti Kejora mencabut laporan terkait kasus KDRT Usai dinyatakan bebas, Bilar pun perdana muncul ke publik Usai terbukti melakukan KDRT kepada Lesti Pada momen itu ia menyampaikan permintaan maafnya kepada Lesti dan keluarga besar atas kejadian tersebut Saya sangat mencinta istri saya Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kehilapan, kesalahan Dari itu, walaupun kesalahan atau kehilapan yang sudah saya lakukan kepada istri Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya Serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat Disinggung soal dirinya tidak lagi diperbolehkan tampil di televisi Bapak satu anak itu mengaku tidak mengetahuinya Sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Sempat memberikan pernyataan soal pelaku KDRT yang dilarang untuk tampil di televisi Komisi Penyiaran Indonesia meminta kepada seluruh stasiun televisi dan radio Untuk tidak menampilkan dan memberi ruang kepada pelaku KDRT Karena KDRT adalah kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia Yang harus bersama-sama kita hapuskan dari muka bumi ini Sehingga lembaga penyiaran dalam hal ini harus lebih selektif Lebih hati-hati dalam memilih talent, pengisi program, pembawa program, pemeran Dan semua yang kemudian tampil di layar kaca maupun di ruang siar radio Agar tidak memberikan stimulan perspektif bagi masyarakat Bahwa KDRT adalah perilaku yang lumrah Sehingga pelakunya bisa dengan bebas tampil dan menjadi publik-publik figur di televisi dan radio